ini kolamnya sangat kecil teman-teman ini baknya gak muat oke gini teman-teman oke ya lepas ya nah padat merayap oke teman-teman assalamualaikum ini telurnya ya kita tutupin seperti ini dan telurnya ini sudah menetas kebetulan ini di malam hari ya coba kita buka dulu asbestnya ini nah ini telurnya teman-teman kelihatan ya kelihatan ya telur ikan gurameh ini sudah umur lima hari ya teman-teman umur lima hari dari waktu kita ngambilnya dari sarang umur lima hari teman-teman teman-teman nah besok sudah umur enam hari ya besok kita akan menebarnya di kolam kecil teman-teman ini juga ya total ada lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua teman-teman lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua ini bagus ya telurnya ya coba kita ambil dulu ini nih ada semut yang masuk mati nih ini ya teman-teman telur ini besok kita tebar ke kolam kecil teman-teman aman ya bersih gak ada yang mati kemarin ada satu atau dua kemarin yang mati ini ini telur bagus teman-teman ini kebetulan satu induk teman-teman satu induk bertelur enam ribu kemarin teman-teman telurnya itu cuman ada sebagian yang bonor dan kemudian ini yang masih hidup ini totalnya ada lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua ekor kita tutup lagi teman-teman ini hanya pengecekan oke teman-teman ini di pagi harinya kita akan menebar larva benih ikan guramenya dan sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman ngopi dulu ngopi dulu mantap mantap juga ayo dulu ya ayo dulu ya sebelum menebar larva benih ikan guramenya kita buka dulu asbestnya ya teman-teman itu kita tebar di kolam andalan teman-teman kolam andalan kita buka dulu ya oke teman-teman ini sudah kita buka untuk asbest penutupnya dan kolam ini tidak pernah kosong ya teman-teman tidak pernah kosong kemarin baru kita panen ini ya dapat seminggu yang lalu kita panen kemudian kita kuras kita bersihkan kolamnya dan kemudian kita isi air dan air ini sudah menginap kurang lebih 5 hari teman-teman ini ya jadi untuk teman-teman pemula nanti kalau mau nebar larva benih ikan guramenya itu minimal 3 hari minimal 3 hari diendapkan airnya ditampung seperti ini biar nanti siap untuk menebar larva benih ikan guramenya terus untuk lebar kolam ini 50 cm ya teman-teman atau setengah meter dan panjang kolamnya 3 meter terus ketinggian kolam 50 cm teman-teman seperti itu ya dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan melihat video ini nah inilah panjang lebar kolamnya 3 meter kali setengah meter cuma teman-teman seperti itu ya ini sudah kita endapkan airnya dan untuk ketinggian air kolamnya ini kita agak meninggikan ya teman-teman agak meninggikan karena kita menebar benih guramenya ini di atas 5000 jadi harus lebih tinggi teman-teman biar biar longgar ya karena tempatnya kecil teman-teman kolamnya kecil kan coba kita ukur dulu untuk ketinggian air kolamnya oke kita ukur ketinggian air kolamnya teman-teman kita menggunakan kayu atau bambu seperti ini ya biar nanti kolamnya ini tetap steril kalau kita menggunakan ini langsung kita celupkan disini nanti kan ini mengandung besi teman-teman ada sisa olinya pelumasnya jadi gak aman ya pakai ini aja teman-teman ukurnya nah itu kelihatan ya itu kelihatan ya ketinggian air kolamnya nah itu 14 atau 15 ya bisa dikatakan 15 cm teman-teman itu ketinggian air kolamnya 15 cm teman-teman karena kondisi larva benih ikan guramenya yang akan kita tebar itu di atas 5000 teman-teman biar nanti gak terlalu padat ya terus untuk saringan lubang pembuangannya kita berikan setrimen seperti ini teman-teman oke kita pasang langsung nah seperti ini ya teman-teman yang penting tertutup rapat jadi larva benih ikan guramenya gak bisa keluar kalau ada hujan atau pengisian air penggelontoran jadi aman ya larva benih ikan guramenya jadi kita tutup dengan menggunakan kain setrimen seperti ini oke teman-teman ini sudah siap ya kolamnya sudah siap untuk kita tebari larva benih ikan guramenya oke langsung kita taruh disini ya baknya oke kita angkat taruh sini teman-teman kolamnya kecil ya jadi nah baknya aja gak muat ini kolamnya kecil teman-teman tapi yang penting rezekinya gede gitu teman-teman ngopi dulu teman-teman wih ngopi tak pakai mbae wih mantap oke teman-teman ini langsung kita lepas parva benih ikan guramenya ini kolamnya sangat kecil teman-teman ini baknya gak muat baknya sangat gak muat sekali nah kan gak muat teman-teman kecil kolamnya kecil tapi hasilnya gede teman-teman aduh gak muat oke gini teman-teman oke ya lepas ya nah bismillahirrahmanirrahim padat merayap padat merayap padat merayap itu ya terus bagi teman-teman yang sempat ada yang menanyakan bang kalau nebar larva ikan gurame itu tepatnya umur berapa hari baru bisa direbar nah bagi pemula ya kan itu alangkah baiknya kalau menebar itu umur 7 hari atau 8 hari lah pokoknya yang penting perutnya itu sudah kempis perutnya sudah kempis kantong makanan yang ada di dalam perutnya itu sudah kempis gitu maksudnya teman-teman jadi kosong ya tapi kalau ini kan enggak itu itu masih ada kantong makanannya masih ada makanannya di dalam perutnya teman-teman tapi enggak apa-apa biasanya kita nebar itu umur 2 hari aja sudah kita tebar ke kolam pendederan enggak apa-apa yang penting kita yakin aja sudah teman-teman sambil kita otak atik sendiri jadi di rumah itu sambil kita otak atik sendiri karena semua itu kan butuh pengalaman teman-teman nah seperti itulah oke kita angkat yang ini dulu ya kita angkat nah ini untuk bug yang kedua kita sudah masukkan ke dalam kolom teman-teman dan kita siap untuk menebarnya juga jadi total yang kita tebar saat ini ada 5.735 larva benih ikan gurame jadi nanti kalau kita diberi keberhasilan diberi kesuksesan merawat ini nanti 2 bulan penghasilan kita itu bersih 5 juta teman-teman kolam kecil seperti ini aja ya oke langsung kita tebar terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 11 wah wadet ya wadet mantap Oke teman-teman jadi untuk teman-teman yang penasaran ingin melihat kondisi larva benih ikan kuramenya nanti bisa kita updatekan di umur 10 hari ya nanti kita bisa mengupdatekan Oh itu ngumpul ya di sana ya terus yang disini juga ada teman-teman ini nanti panen yang pertama ini nah itu kan kesidak kebesar teman-teman tapi masih makan cacing sutra jadi kolam kecil ini nggak pernah kosong nggak pernah kosong selalu kita isi teman-teman untuk pembenihan bibit ikan kurame dan kolam kita yang lainnya ini juga sama ya itu ada isinya semua ini kita tutup semuanya itu coba kita lihat yang disebelah sini ya kita lihat yang disebelah sini kita buka dulu nah ini larva benih ikan kuramenya tapi ini umur 14 hari yang ini teman-teman udah agak lebih besar ya tapi nanti yang ini ngejar juga kok yang ini ngejar juga untuk kolam yang baru saja kita tebari larva benih ikan kuramenya ini kita tutup dulu ya teman-teman kita tutup dulu biar nggak ada lumut teman-teman tuh ya oke kita tutup ya seperti itu kita tambahin lagi yang disebelah sini nah seperti ini ya tertutup rapat biar nggak ada lumut teman-teman intinya ditutup ini biar nggak ada lumut itu tok sudah biar aman untuk bibit ikan kuramenya dan mudah kita saat merawatnya seperti itu oke ya teman-teman terima kasih sudah menonton semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang mau usaha pembibitan ikan kurame di kolam kecil kolam yang memiliki panjang 3 meter kemudian lebarnya setengah meter kita tebar larva benih ikan kurame 5732 ekor oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum ngopi dulu teman-teman Uff matap mantap juga Bih nah Hai nih